Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan MHC tutorial Halo bosku tidak terasa udang puasa tinggal menghitung hari ya Nah di video kali ini saya akan buat tutorial cara desain ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ke 1940 Hijriah seperti biasa untuk aplikasinya yaitu pixelab ya buat kalian yang belum punya aplikasinya silahkan kalian download di Google Playstore ya gratis-gratis Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nya ya bos klik loncengnya juga supaya kalian dapat pemberitahuan setelah saya upload video baru dan klik like-nya juga ya Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya langsung saja kita buka aplikasi pixelab nya Hai Wih ini adalah tampilan utama ya dari aplikasi pixelab kemudian bagian utek ini kita hapus klik aja dengan cara klik icon sampah di atas dan klik Oke kemudian kita klik bagian menu di bawah ini ya dan klik from Gallery Nah kita masukin untuk tabletnya ya saya sudah buat tabletnya jadi kalian tinggal download aja nanti di deskripsi ya saya siapin link untuk downloadnya Oke kemudian kita klik aja checklist aja Nah ini adalah tabletnya ya jadi kalian tinggal kasih teknya aja tinggal kasih tulisan tulisan aja ya di sini ya Oke cara kasih tulisannya kita klik menu A di bawah ini nah ini kemudian kita klik plus tag ya dan tinggal kita klik edit Nah kalian edit aja untuk tagnya Oke kalian edit aja kalau sudah-sudah tinggal klik Oke di pojok kanan atas ya Oke selanjutnya kita geser dan kita bisa ganti fontnya ya kita ganti fontnya dengan cara klik font ini nah oke selanjutnya tinggal kalian pilih aja fontnya yang ini adalah font yang sudah disediakan di aplikasi ini ya untuk yang myphone ini nah ini adalah font-font yang sudah saya download di Google kemudian saya tambahkan di aplikasi ini untuk menambahkannya ini kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya cara menambah font di aplikasi pixel live Oke kali ini saya akan pakai font Brady aja nah ini kalian pilih salah satu ya kalau sudah tinggal kita klik Oke di bawah ini nah kemudian kita bisa ubah peteknya ini untuk rata ketengah ya caranya kita bisa klik line ini nah Nah selanjutnya kalian klik icon yang tengah ini untuk rata tengah ya Nah kalau sudah checklist aja Oke selanjutnya kita besarin ya dengan cara klik Z nah kalian bisa besarin atau kecilin ya Nah oke kalau sudah tinggal kita atur posisinya dan checklist aja kemudian kita klik color untuk mengganti warnanya ya Oke saya akan ganti di bagian teks yang bawah aja ya caranya kita tinggal atur di bagian biru ini kita tarik aja ke bawah ya Nah selanjutnya tinggal kalian pilih aja warnanya disini ya Oke saya akan pakai warna warna kuning aja kalau sudah checklist kemudian kita bisa kasih outline ataupun stroke atau garis luar ya dengan cara klik stroke ini dan klik denablet nah kalian pilih aja warnanya untuk eh warna luarnya ya ini Oke kalau sudah tinggal kita checklist aja ya kemudian kita tetap layar bagian sini nah dan klik plus tag ya untuk menambah tulisan tag nya lagi kemudian edit Nah silahkan kalian edit kasih nama akun ig kalian kalau sudah kita klik Oke ya di pojok kanan atas nah kita bisa ganti fontnya kita klik font nah kali ini saya akan pakai font bauan aja ya Oke kalau sudah klik Oke dan kita kecilin dengan cara klik Z nah kita kecilin dan kita geser nah kita tempatkan di sini ya Oke kalau sudah checklist dan tinggal kita copy aja 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 temen klik copy ya dan kita edit nah kita edit ini untuk akun Facebook ya dan kita taruh di sini oke kemudian tinggal kita simpan aja caranya kita klik icon save di atas ya Nah ini kemudian klik save as image dan save to gallery Oke cukup sekian video saya kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa klik tombol like nya ya bosku klik subscribe juga buat kalian yang belum subscribe dan tekan loncengnya juga ya supaya kalian dapat pemberitahuan setelah saya upload video baru Oke cukup sekian video saya kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati